Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini selamat datang kembali di channel bapak Ida Oke seputar informasi menarik dunia hobi Oke teman-teman kali ini saya akan membahas rawatan lovebird bronco ya yaitu berbalik saya yang sebelumnya sudah pernah saya upload ya yang disini nah ini sekarang saya update rawatan terbaru bronco yang saya buat sesimpel mungkin dan sangat cocok mungkin lagi teman-teman lovebird mania semua Oke gimana selengkapnya simak terus videonya sampai selesai Oke teman-teman ini di depan kita ini ini lovebird bronco ya nih bronco dan ini untulannya ya ini prediksi jantan teman-teman ini sudah kelihatan banget ini jantan ini petina ya untulannya nah dan untuk teman-teman yang sudah apa namanya sudah mengikuti pasti tahu ya untuk settingan bronco sebelumnya bisa dicek di video yang kemarin cek-cek aja ada semua kok disitu dari awal bronco keluar kelodok rawatan sebulan bahkan pertama kali ganteng dan juga Hai pas ganteng di luar kota ya kemarin waktu sistem untulan itu yang gampang nah ini disini saya mencoba untuk rawatan sesimpel mungkin tanpa harus diapa-apain sehingga intinya Hai burung ini tanpa dirawat ya maksudnya cuma dikasih ini makan minum aja dan cukup ya apa namanya dipenuhi kebutuhan makan minumnya aja lah nah ini saya iseng-iseng teman-teman ya Nah ini saya iseng-iseng ada kandang kotak nganggur ini bekas pengacoran lovebird jantan ya karena lobetnya laku ini nganggur ini saya coba masukin di dek apa di dalam sini ya teman-temannya dan Alhamdulillah lovebird ini cocok teman-teman dan betinanya enggak enggak apa ya walaupun galak tapi dia sama untulannya dia lebih nyaman ya teman-teman sering masuk di sana berduaan di sana di gelodok teman-teman dan sekarang lebih suka dia lolohan ya Nah itu dia untuk pakan minumnya teman-teman ya akan minumnya yaitu nah ini saya kasih purayam teman-teman ini purayam BR1 nah untuk minumnya air keran aja cukup ini jagung sesekali ya teman-teman kalau ada ya kalau enggak ada enggak papa Nah untuk pakannya ini teman-teman bisa dilihat itu milet putih sama kenarisit ya Nah gitu teman-teman ini di kandang kotak aja ini tanpa mandi tanpa jemur teman-teman karena disini juga cuacanya panas banget jadi tanpa jemur sama salah dan Alhamdulillah ini saya lakukan ini ini baru kurang lebih dua minggu teman-teman dan Alhamdulillah minggu kemarin saya tes lomba burung ini makin enak teman-teman makin stabil dan berhasil terbaik lagi teman-teman nih yang kemarin teman-teman hari minggu ini terbaik masuk satu-satu yang sebelumnya minggu sebelumnya ini Alhamdulillah masih di angka kecil ya teman-teman ya Nah jadi harianya ini burung di kandang kotak sendiri jadi kandang kotak sendiri di kandang kotak sama untulannya tidak dijemur tidak dimandikan ya cukup begini aja teman-teman kalau mau mandi mandi ini sendiri teman-teman Nah itu untuk pakan ada pakan ayam PR1 ada jagung kalau perlu dan itu ada milet cukup gitu aja teman-teman Nah nanti kalau pas mau lomba ini kita pindah teman-teman di hari H kita pindah di sangkar bulat sangkar bulat ya teman-teman ya Nah baru kita mandikan terus kita kodok bawa deh ke lapangan Nah gitu teman-teman jadi simpel sekali teman-teman Oh ya sekali lagi teman-teman untuk apa teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk Hai apa support channel ini dengan klik tombol subscribe dibawah ya teman-teman ya Nah karena subscribe itu gratis karena kalau bukan teman-teman siapa lagi biar saya semakin semangat dan channel ini makin bergembang ya lanjut teman-teman Nah untuk perawatan di lapangan teman-teman ini burung ini ya kan sudah dibawah tuh habis dimandikan kita kerodong kita bawa ke lapangan Nah nanti disana kita aplak aja teman-teman aplak aja mau ada burung lain enggak masalah pokoknya aplak aja taruh aja di bawah nggak papa teman-teman Nah nanti kurang 4 sesi kurang 4 sesi kita petal ini untulannya tinggalkan teman-teman aja burung apa player kita disangkat tapi pakai minum jangan dicabut teman-teman Nah kalau cuacanya panas kita spray halus badannya biar basah jangan kuyuk banget teman-teman takutnya nanti terlalu lepek tapi semuanya itu tergantung dari logbot kita ya teman-temannya dan ini logbot saya cocoknya begitu teman-teman dan itu pun juga saya dari awal apa namanya ya sambil mencari teman-teman enaknya gimana nah ini kan cuma sekedar contoh nanti kalau teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan logbotnya mungkin dari segi tangkeringannya mau dibikin apa nah ini pasnya dia pakai kayu ulin teman-teman ya kayu ulin itu pakai di atas nah pakai kemarin sempat saya naikin di atas dua-duanya kurang maksimal jadi dia sukanya begitu teman-teman kayak gitu jadi 4 sesi kita cabut kita mandikan kalau cuaca panas dan tidak kita mandikan kalau dia cuacanya dingin atau mendung teman-teman karena dia kalau ini tipenya kalau dia bulunya masih basah saat digantang dia pasti didis didis tidak berhenti sampai selesai teman-teman Nah jadi dari situ kita bisa pengamatan burung ini pasnya dicabut berapa sesi itulah pentingnya kita latihan cabut untul saat di rumah teman-teman jadi kita tahu berapa lama burung ini bisa on bisa enak bisa anteng ya teman-temannya nah ini pasnya ketemunya di empat sesi harus kita cabut teman-teman untulannya nah nanti kurang satu sesi kita pakan minum kita ambil pakan minum kita ambil terus kita bersihkan gandangnya sudah kita gantungin biar dia kena angin-angin ya biar sampai dia nagen cuek gitu teman-teman Nah untuk awal ya awal kegantangan itu kita angkat burungnya teman-teman dan kita pilih gantangan pinggir kalau bisa jauh dari burung yang lain ya karena biasanya burung masih awal kan perlu penyesuaian tapi kalau sudah terbiasa mau gandeng mau apa nggak masalah mau di tengah nggak masalah teman-temannya jadi kayak gitu aja teman-teman jadi rawatan ini sangat simpel sekali cukup di kandang kotak kayak gini kasih makan kasih minum sudah beres mau lomba kita tinggal bawa pindah di kandang bulat kita semprot kita krodong sudah kita tinggal bawa kayak gitu teman-teman ya jadi ini rawatan super super sangat simpel kalau bisa simpel kenapa dibikin ribet ya teman-teman ya Nah jadi ini untuk update tanya lombat plonco ini balibu tiga setengah bulan ya teman-teman ya dan ini ternakan sendiri ini induknya teman-teman ini induknya ini lagi ngerem ya teman-teman ya ini perdana teman-teman telur empat netas tiga hidupnya apa ini yang yang lolos seleksi alam cuma satu teman-teman dan kebetulan ini Alhamdulillah ini jantan ya prediksi jantan ini sudah kuat jantan dan ini pas cocok untulannya betina teman-teman jadi mungkin pas dewasa nanti saya tidak bingung mencari untulannya teman-temannya karena sudah cocok lop dan sudah terpantau udah mau apa namanya udah semoga nanti nextnya mau kawin ya kalau sudah dewasa teman-teman ya jadi saya tidak ribet lagi untuk mencari untulan saat nanti dewasa kayak gitu teman-teman ya mungkin itu saja kalau ada pertanyaan nanti tinggalkan jejak di kolom komentar dan pastinya nanti akan saya akan jawab ya teman-teman dan mungkin teman-teman mau ada pertanyaan apapun atau mungkin apa yang mau dibahas mau seputar Robert atau apapun itu ya nanti pokoknya tinggalin jejak di kolom komentar oke mungkin itu saja teman-teman semoga bermanfaat jangan apa namanya jangan lupa untuk like share dan apa namanya dukung terus channel ini semoga perlabatan indonesia semakin naik dan harga lovebird juga makin naik teman-teman ya tingkatkan kualitas insyaallah harga lovebird makin mantap oke sukses selalu lovebird mania indonesia assalamualaikum saya surya pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya bye bye bye-bye